Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya saya kali ini akan memblading rem ya jadi kemarin itu masalahnya remnya ngempos jadi ngeblong remnya karena pada awalnya sebelum ngempos itu saya bongkar ini ya bongkar bongkar roda bongkar roda ini mengganti seal ganti seal master rem akan tetapi pada saat proses penggantian seal itu tidak saya tutup itu jadi banyak banyak minyak rem yang kebuang dan di di tabung cadangan cabung cabung cadangan yang ini ya teman-teman ya di tabung ini sampai kehabisan teman-teman saya gak tau karena minyak remnya ngalir terus jadi tabung master minyak rem ini sampai kehabisan minyak rem makanya setelah selesai saya ganti seal saya coba remnya kok ngeblong saya tengok ini ini habis minyak rem disini jadinya ngeblong apa ya ngepost makanya saya hari ini akan bongkar itu akan saya blading karena kalau ngepost itu ada udara yang masuk di saluran rem ya teman-teman ya bagaimana caranya ayo kita ikuti sama-sama ya teman-teman ya untuk untuk memblading ya untuk membuang udara palsu di saluran rem kita harus bongkar ini ya bongkar roda dulu bongkar roda bongkar roda terus kita cari nipel ya nipel disitu nipel nipel pembuangan pembuangan minyak rem disitu akan saya bongkar ya akan saya bongkar roda nya dulu teman-teman ini roda nya sudah saya bongkar ya oh ya teman-teman untuk prosedur keamanan kalau untuk membongkar roda menyopot roda itu usahakan di tempat yang rata ya teman-teman ya nah dongkrak nya itu disini teman-teman kalau saya tuh nah dongkrak nya disitu di tempat yang rata biar aman ya terus biasa prosedur keamanan juga untuk menjaga-jaga ini roda nya itu ditaruh disini teman-teman seandainya sewaktu-waktu anjlok ya berarti tidak tidak langsung ke tanah ya tidak langsung ke lantai berarti anjlok nya tidak jomplang banget gitu ya teman-teman ya nah ini ini kemarin yang saya ganti seal nya kemudian saya ganti kampas rem nya nah ini nipple nya ada disini teman-teman ini nipple pembuangan ya nipple pembuangan minyak rem nah ini pipa rem nya jadi karena posisi nipple nya disini makanya kita harus membongkar roda nya dulu ini adalah roda belakang sebelah kanan teman-teman ya ini nipple nya ya teman-teman ini untuk memblading adalah kita butuhnya selang transparan ya teman-teman untuk dimasukkan ke nipple ini terus sama botol kosong ya teman-teman ya ini botol kosong supaya apa supaya nanti minyak yang terdorong itu tidak berjeceran di lantai caranya teman-teman gimana ayo kita ikuti ya kalau yang belum tahu caranya adalah ini kita kita isi ya kita isi teman-teman ya kita isi dulu kita isi terus setelah setelah kita isi penuh seperti ini ini nipple nya di kendorin ya teman-teman di kendorin terus pedal remnya dipompa dipompa terus sampai keluar teman-teman ya sampai ada udaranya keluar nih begitu ya teman-teman ya teman-teman caranya adalah kendorin dulu baut ini ya nah baut nipple nya pakai kunci 8 kunci pas 8 udaranya banyak yang keluar ya teman-teman ya ini sudah mulai keluar udaranya lalu akan saya pompa ya akan saya pompa dari dari pedal remnya dipompa ya genjot terus ya teman-teman ya dipompa terus ya tentunya dalam keadaan mesin mati ya teman-teman ya kita pompa terus akan tetapi kita harus memperhatikan tabung master rem jangan sampai kosong ya teman-teman ya ini kalau kita pompa terus kalau kita pompa terus ini tabung tabung yang disini kan lama-lama habis teman-teman nih udah itunya minyaknya lama-lama habis minyak remnya nah ini jangan sampai habis ya teman-teman ya kalau udah kelihatan mau habis kita isi lagi teman-teman ya teman-teman tuh kelihatan ya ini kelihatan bahwa bahwa udaranya tuh terjebak di dalam saluran rem ini ini kan udara ini minyak rem berarti udaranya terjebak disini teman-teman itu yang bikin kompos oke teman-teman ya jangan sampai kehabisan minyak rem harus dituang lagi minyak remnya lalu akan saya pompa lagi saya pompa lagi teman-teman ya pompa lagi terus ya teman-teman dan perhatikan jangan sampai minyak yang di master rem itu sampai kehabisan ya teman-teman ya soalnya kalau sampai kehabisan lagi nanti udaranya masuk lagi jadi ngompos lagi tuh teman-teman ya minyaknya keluar nih pompa terus nah ini udaranya udaranya nih udaranya nih gelembung udaranya yang terjebak ya tuh tuh kalau kita genjot lagi nanti keluar ya kira-kira begitu ya teman-teman ya oke teman-teman jika dirasa sudah cukup terus pedal rem kita tekan terus kita tahan ya kita tahan setelah ditahan ini nipelnya dikencengin lagi iya gitu teman-teman ya kalau udaranya udah keluar udah habis nah nipelnya dikencengin tapi sebelumnya itu pedal remnya ditahan dulu teman-teman ya seperti itu nah prosedurnya udah selesai teman-teman ya kalau udah selesai akan saya coba ya masih ngempos apa enggak teman-teman jika dirasa sudah cukup ya udaranya sudah habis udah kita kencangkan dulu ini ya kencangkan ya pakai pakai bau eh pakai bau pakai kunci pas 8 ya kita lepas aja ini nipelnya apa selang nah ini minyak rem yang terdorong ya yang ada udaranya tadi kemudian kita tutup lagi tabung minyak remnya oke teman-teman begitulah caranya kira-kira seperti itu caranya kemudian akan saya coba teman-teman ya udah udah terasa tertahan ya kalau tadi kan ngempos nih enteng banget tadi kalau sekarang udah tertahan baiklah teman-teman sekarang saatnya pengetesan ya teman-teman ya semoga pakem selesai terima kasih selamat menikmati oke teman-teman ternyata hasilnya pakem dan saya rasa lebih smooth ya teman-teman ya karena udaranya sudah kebuang dan teman-teman ya hasilnya bagus dan ini saya lakukan sendiri tentunya teman-teman juga bisa melakukannya di rumah ya jadi kalau seandainya remnya ngempos dan tidak ada tenaganya remnya coba lakukan hal seperti saya kalau bisa itu di keempat rodanya ya teman-teman ya ini baru saya lakukan satu roda ya tapi alangkah baiknya dilakukan terhadap empat rodanya supaya benar-benar bersih dari udara yang terjebak dari dalam saluran rem ya teman-teman oke teman-teman sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati